Oke teman-teman hari ini saya beli lampu solar JD Jindian 770 Nanti kita lihat bareng-bareng isinya apa aja dan proses pemasangannya seperti apa Dan juga kekuatan atau ketahanannya seberapa lama Oke teman-teman mari kita buka dan kita lihat apa aja isinya Isinya ada remote control lampu solar Dan ini dinabol sedangkan untuk solarnya itu lumayan cukup besar cukup lebar Dengan panjang kabel kurang lebih antara 4 meter Lampu LED nya cukup lumayan banyak ya teman-teman Mudah-mudahan nanti di saat menyala bisa mendapatkan hasil yang maksimal Mari kita mulai aksi pemasangannya ya teman-teman ya Untuk solarnya ini kita taruh di luar Jadi biar panasnya dari pagi sampai sore Biar kena sinar matahari terus menerus Ini dari atas kita turunkan Ini lampu solarnya kita taruh di atas ya teman-teman ya Karena kabelnya kan cuma 3 meter Jadi biar tidak nyambung kabel lagi kita taruh di atas Ini kabel kita buat semaksimal mungkin Maksudnya dari yang 3 meter itu kita mentokan sampai dimana kita atur posisinya pas Sesuai dengan kabelnya Kalau teman-teman ibaratnya mau membuat tempat yang lebih jauh lagi tidak apa-apa Tapi kabelnya harus disambung Tadi solarnya kita taruh di atasnya atap yang saya tandain merah itu tadi ya teman-teman ya Kita cari kabelnya Dan kita konekkan Ini kalau sudah keluar tanda merah kayak gini Berarti sudah nyambung ya teman-teman ya Ini posisinya Posisinya lagi ngetas Jadi nanti kalau sudah penuh dia akan berhenti Kita coba remote-nya ya teman-teman ya Ini adalah plus minusnya Ini kita coba Pencet yang mainnya Itu tambah lama-tambah lama Lampu menjadi renduk Kita lihat Nah itu terduk Kita pencet plusnya Itu nanti akan menjadi lebih terang Oke Kita terangkan lampunya Ini ada indikator Induction On-off 3H SH Plus dan minus On-off untuk menyalakan lampu itu secara otomatis Jadi nanti kalau malam dia akan nyala sendiri Sedangkan itu untuk mengetes bahwa kondisi lampu sudah aktif Ini jam 6 sore Lampu mulai menyala Kita lihat besok pagi ya teman-teman ya Sampai jam berapa lampu ini bisa bertahan menyala Jam 5 pagi Kondisi lampu menyala dengan maksimal Ini cocok ya teman-teman ya Buat Anda sekalian yang mau irit-irit ini Karena dengan satu lampu ini bisa menghemat 2 lampu 40 watt Oke ya teman-teman Demikian tadi video dari saya Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua Dan jangan lupa bantu support channel kita dengan klik subscribe Like and share Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih